Jika kalian orang baik, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya mantap Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan kita langsung aja ke videonya Kasian woy udah pada nungguin Oke teman-teman kembali lagi dengan aku Faliq MC Dan oke pada video kali ini aku bakalan showcase shader yang bisa dipakai di win10 Dan ini shader baru guys dan ini masih bete ya guys tentunya Dan ya kita bakalan langsung aja untuk showcase shader ini cuy Oke Nah oke cuy aku pengen kasih tau kalau kalian pakai shader ini tuh harus ada settingannya Jadi kita masuk aja ke pengaturan dan pastikan kalian sudah pasang shadernya Maupun itu di MCPE atau di MCWin10 Ya karena shader YSSBE ini support untuk MCWin10 ya guys ya Dan disini kalau kalian sudah masang ke ini guys Ke logo pengaturan seperti ini atau logo jeruji Nah disini ada resolusi turn off the default PBR tekstur Nah ini tuh untuk mengaktifkan kalau kalian kesini ini tuh bakalan aktif PBRnya Dan kalau kita matiin ya mati gitu otomatis PBRnya Dan apa itu PBR? PBR itu kayak tekstur semacam 3D Cuman versi defaultnya gitu loh Ntar aku bakalan bahas itu Dan sekarang kita bakalan bahas dulu shadernya cuy Oke kita bakalan Oke kita bakalan langsung aja untuk masuk ke mapnya Oke jadi kita sudah masuk ke mapnya cuy Jadi aku bakalan ngebahas apa itu PBR ya cuy Pasti sebagian dari kalian tuh udah tau Dan oke ini kita bakalan bagiin dulu guys Oke ini udah pagi Nah jadi kalau kalian mengaktifkan fitur PBR itu Nah nanti di tekstur ini tuh bakalan ada kayak gini guys Kayak menondol-menondol gitu Dan ini 3D cuy Oke kita sebentar Kita bakalan contohin dari furnace mungkin Nah oke jadi bakal jadi seperti ini Tuh 3D guys Jadi PBR itu seperti itu ya Itu terserah kalian pengen mau diaktifin atau enggak Tapi kalau kalian mau diaktifin ya silahkan gitu Kalau api kalian kuat atau laptop kalian kuat Dan disini saya menggunakan Windows 10 ini udah bisa ya Tapi kalau kalian menggunakan MC Win10 yang 64 bit itu gak bakalan bisa coy Untuk ngeluar shader ini Karena disitu ada render dragon engine Jadi kita gak bisa Untuk memakai shader di render dragon engine guys Jadi ini dia untuk bagian pagi Dan kita bakalan showcase untuk bagian air Nah ini untuk air ini mantep banget guys Dan ini ada reflectionnya Jadi shader ini tuh masih beta guys Masih baru rilis kemarin Kalau gak salah Atau udah lama aku gak tau coy Soalnya ini masih beta Tapi kalau YSSBE yang versi kemarin-kemarin tuh udah Udah rilis sih yang versi ada awannya Dan untuk langit seperti ini untuk langit ya Jadi matahari tuh eh Iya matahari Matahari tuh bunder Bunder ya Matahari tuh bunder dan disini Gak ada awannya coy Jadi beda sama yang Versi yang kemarin-kemarin gitu Itu yang YSBB YSBB Eh YSSB kemarin Oke ini dia untuk bagian air Udah bagus loh untuk bagian air Terus ini kita bakalan coba Katanya ada reflectionnya gitu ya Kita coba dari blok Ini ya Oke Apakah ada reflectionnya Kayaknya ada sih Tuh kalau kita geser kesini tuh Kayak ada Pantulan sinal mataharinya gitu coy Tuh Kalau sini yang dibelah sana terang Kalau disini belah sini terang Oke ada lah sedikit coy Tapi kalau ada awannya ini mantul coy Ada reflectionnya Kalau di YSBB kemarin Atau YSSB kemarin ya Mohon maaf kalau aku ngomongnya salah gitu ya Salah clear ucuy Nah jadi itu dia untuk bagian reflection Kita bakalan coba untuk bagian hujan guys Nah oke kita coba untuk bagian hujan coy Nah kita coba Dan disini dia untuk Dan oke ini dia untuk bagian hujannya Menurutku ini Bagus sih Ada efek kabut-kabutnya gitu coy Kalau kita hujan itu Ada efek kabut-kabutnya Di dunia nyata ya Cuman ini gak ada efek beceknya loh sayangnya Sama juga di YSBB kemarin Itu gak ada efek beceknya Nah ini dia guys Untuk disini Ini cuman ada kabutnya doang coy Tapi gak apa-apa lah Yang penting Udah bagus aja gitu Di bagian hujannya Lighting ini gitu Jadi kita bakalan coba Untuk di bagian air Kita bakal ambil lantern dulu Oke ini dia untuk di bagian air Lanternnya Gak terlalu terang sih menurutku Gak terlalu kuning juga Untuk pencayaannya Biasa aja kayak minecraft default Atau agak kuning gitu ya Kayaknya sih Lebih ke minecraft default ya Padahal ke kuning gitu Ya gak tau lah Kalian bisa nilai sendiri gitu Tapi kalau menurut aku sih Ini oke mantep Gak terlalu terang dan Gak terlalu silau Dan gak nyakitin mata juga cuy Oke kita bakalan coba Oke kita bakalan coba untuk di mode malamnya Kita bakalan clearin dulu hujannya Oke kita ke time set night Oh kok belum malam cuy Oke ini Jadi ini untuk bagian sunset Oke sunsetnya Nah jadi ini dia untuk bagian malam coy Bagian malamnya bikin serem Sumpah Keren Karena menambah Apa ya Kesannya itu kayak suasana malam guys Suasana malam Di dunia asli gitu Ya intinya shader ini tuh real guys Tapi agak serem juga sih Kalau malamnya terlalu seperti ini Banyak kabut gitu Kayak di film horror Tapi gak apa-apa coy Ini mantep coy Dan ya ini juga support Untuk HP RAM medium ya Di RAM 2GB Kalau RAM 1GB aku gak tau ya Ini aja aku pake win10 Rada drop FPS nih Cuman gak terlalu drop FPS Jadi gitu untuk shader ini Kita coba untuk sunrise nya coy Oke jadi untuk di bagian sunrise nya ngebug guys Sama kayak tadi yang aku pas spend Ganti ke malam itu ngebug Gak tau kenapa mungkin shader nya masih beta Jadi banyak bug Dan ya so mungkin videonya segitu dulu cuy Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe cuy Dan jangan lupa untuk Ya Kalian share video ini ke temen-temen kalian gitu Dan Ya untuk link download sudah aku kasih di deskripsi Atau di komentar Dan via mediafire Eh ngeding Ntar aku dianggap Reling gitu ya Aku pengen kasih aja Link original nya Dan kalian support pembuatnya Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini cuy Oke Bye 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 Bye